Pengacara mengurai analisa tajam soal nasib tersangka baru kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan. Dalam analisanya, Hotman Paris memprediksi kasus Vina Cirebon bakal kacau balau jika hal ini terjadi pada Pegi Setiawan. Prediksi Hotman Paris itu berlandaskan pada isi BAP para terpidana kasus Vina Cirebon yang telah diadili 8 tahun lalu pasca kejadian. Hotman Paris yang kini ditunjuk jadi pengacara keluarga Vina pun syok saat mengetahui BAP serta keterangan para terpidana di tahun 2024. Sebab diakui Hotman, ada banyak perbedaan antara isi BAP para terpidana di tahun 2016 dengan tahun 2024. Hotman Paris pun meminta agar para terpidana diperiksa ulang dan dimintai keterangan lagi secara detail. Terlebih diketahui Hotman, mayoritas para terpidana meragukan bahwa Pegi Setiawan yang kini dijadikan tersangka adalah pembunuh Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. Lebih lanjut, Hotman Paris pun mengurai analisanya soal nasib Pegi Setiawan. Menurut Hotman, kasus Vina Cirebon akan semakin semeraut jika Perkara Pegi Setiawan ini masuk ke persidangan. Karenanya menurut Hotman, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus jeli dan jangan menerima begitu saja pelimpahan berkas Perkara Pegi Setiawan. Sebab nantinya jika Pegi masuk ke ranah persidangan, maka akan ada dua BAP berbeda yang diputuskan di pengadilan dalam satu kasus yang sama yakni Vina Cirebon. Selain meminta agar Kejaksaan Tinggi Jabar tak langsung menerima berkas Perkara Pegi Setiawan, Hotman juga menyentil kesaksian Aeb. Hotman Paris rupanya tak yakin dengan kesaksian Aeb yang mengaku melihat Pegi Setiawan di dekat TKP tewasnya Vina dan Eki. Kembali mengungkap analisanya, Hotman Paris berharap agar Kejati Jabar Teliti dalam penanganan kasus yang menjerat Pegi Setiawan. Kendati dirinya jadi tim pembela keluarga Vina Cirebon, Hotman tak ragu membela Pegi Setiawan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.